Intro Manchester City Emang ini sungguh gak bisa dilupain gitu aja sebagai kontender juara Sempat menurun dalam beberapa pertandingan terakhir Pada akhirnya City is City Mereka tau kok caranya buat bangkit Dan kembali kepada konsistensi yang dibutuhkan Terlebih sekarang sang jenius Kevin De Bruyne udah bisa main lagi Meski belum 90 menit Akan tetapi bisa dibilang Jika dia masuk maka segalanya berubah Hal itu beneran kejadian lagi di laga melawan Newcastle Dimana pemain asal Belgia itu mampu jadi inspirasi City buat comeback Di sisi lain Pep sendiri gak kuasa menahan rasa harunya atas pulihnya De Bruyne Terlebih Ia juga senang jika apa yang dikatakan Jorgen Klopp Terkait The Bruyne emang beneran kejadian Laga seru terjadi tatkala dua tim kaya raya Newcastle dan Manchester City Bertemu di pekan 21 Premier League Yap laga ini sendiri bisa dibilang sangat penting bagi kedua tim Dimana tuan rumah pastinya ingin kembali merangsak ke papan atas Setelah rangkaian hasil minor dan terdampar di papan tengah Sedangkan City Jelas mereka ingin kembali ke jalur juara Karena bagaimanapun mereka udah merasa kalau ini saatnya bangkit Terlebih pulihnya Kevin De Bruyne beneran mampu membuat motivasi tim jadi berlipat ganda Yap sebenarnya City sendiri mengawali pertanian ini dengan gak mulus-mulus amat Meski sempat unggul lebih dulu di menit ke-26 melalui gol cantik Bernardo Silva Akan tetapi di menit ke-35 dan ke-37 Eh tuan rumah malah berbalik unggul Melalui Alexander Isaac dan Anthony Carden Jelas dong situasi semacam ini membuat Pep nguntap-nguntap Karena harus diakui sih Di babak pertama terlalu banyak kesalahan Sehingga membuat Newcastle mendapat cukup ruang untuk mencetak gol Nah di babak kedua Permainan City jelas terlihat lebih stabil Terutama setelah masuknya Kevin De Bruyne Dimana sang playmaker benar-benar macam Kapten Tsubasa Yang bisa merubah ritme permainan tim jadi lebih baik Masuk di menit ke-69 Tak butuh waktu lama bagi The Bruyne Buat memberi impak nyata di atas lapangan Dan di menit 74 Ia berhasil mencetak gol dan membuat kedudukan imbang 2-2 Nah emang dasarnya ini pemain jenius Sebuah umpan memukau di menit-menit akhir Mampu dijadikan goh oleh Oscar Pop Sekaligus mengunci kemenangan City Sekaligus membungkam fans Newcastle Yang tampak Jumawa karena sebelumnya udah unggul dan yakin menang Yup suka tak suka penampilan De Bruyne emang gokel sih Dimana selain 1 gol dan 1 asis yang sukses mengubah jalannya laga Secara keseluruhan statistik permainannya di laga ini pun juga ngeri Tercatat The Bruyne yang cuma main 21 menit Mampu meng-create serangan sebanyak 3 kali Lalu 4 kali mengirim umpan kunci ke final third Dan tentunya sebuah gol dan asis yang sama-sama keren Membuatnya mendapat rating 8,2 dari Votmob Sementara itu, usai laga Pep sendiri gak bisa menutupi rasa haru dan bahagianya Terutama atas kembalinya Kevin di atas lapangan Menurutnya, kualitas pemain yang satu ini emang beneran gak ada obat Sehingga ia optimis sih Jika setelah ini, mungkin City bisa mendekati level permainan musim lalu Dan siapa tahu bisa meraih semua gelar di musim ini Kualitas dan visi Kevin De Bruyne di 1.3 air lapangan bukanlah taktik Melainkan bakat Cara kami bermain serupa, meski kami tidak memiliki Kevin Namun untuk memenangkan pertandingan, Anda membutuhkan pemain seperti De Bruyne dan Erling Haaland Saya merasa tim sangat lapar dan ingin memenangkannya lagi Kami telah memenangkan 5 dari 6 dan 3 kemenangan berturut-turut Tapi mengapa tidak? Ucap Pep, usai laga Di sisi lain, melihat realitas saat ini Jelas membuktikan jika ucapan Jurgen Klopp soal comebacknya The Bruyne benaran terbukti Yap, ketika itu Klopp mewanti-wanti kepada semua tim untuk berhati-hati dengan City Karena sang jenius sudah kembali dari cedera panjangnya dan siap menggetarkan dunia Ketika Kevin De Bruyne melakukan pemanasan, seluruh negeri mulai berguncang Tegas Klopp dilansir dari mirror Yap, pada akhirnya kemenangan ini kembali menempatkan City ke jalur juara Dimana kini mereka ada di posisi 2 dengan koleksi 43 poin dan cuma beda 2 poin dari Liverpool di puncak Jelas, melihat City yang udah kembali menemukan lagi formnya Apalagi jika nanti Holland ikutan udah pulih Wah berat nih buat Liverpool Apalagi mereka kan juga sedang ditinggal musalah ke Piala Afrika Dan sang gelandang petarung, wataru endo ke Piala Asia Maka yaudah gimana caranya, Klopp harus bisa survive dengan pemain yang ada saat ini Agar gak kesalip dari City Yap, terlepas dari segala hal yang ada Buat penonton netral, pastinya ini membuat peta persaingan juara makin seru dan gak ketebak Karena baik Liverpool, City, Arsenal hingga bahkan Aston Villa pun bisa aja mengejutkan So sampai akhir musim, kayaknya nih ya bakal ketat nih Dan jelas pastinya bikin tak dikduk Untuk itu, buat semua pecinta sepak bola Enjoy the moment aja, oke? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax